Ikan laut goreng, sup kepala ikan, penuh Ada orang tua juga saya lihat Asik nih ada pelotoannya kayak gini Penasaran progresnya udah Nah yang paling terkenal disini ini tempat makannya adalah Makbeng nih di depan kita nih ya Teman-teman bisa lihat Pagi-pagi udah rame Penuh ya, bahkan antri tuh saya lihat disana Antri sampai ke dalam Setengah sebelas loh padahal Itu rame Bukan hanya lokal, turis asing juga ya Wow penuh Setengah sebelas suasananya masih penuh begini Ini mereka belum berangkat jalan-jalan kayaknya ya Jadi sini makanannya hanya ikan goreng, sup ikan Ini yang gue tinggal disini Hanya ikan laut goreng, sup kepala ikan, laut dan sup sayur Nah di depan Makbeng ini Ada pura segara Kebetulan sedang ada sembayangan ya Selain itu Ini juga ada tempat makan Ini udah persis di pinggir pantainya ya Ini paket ikan laut juga Ada sup kepala ikan, ikan goreng dan nasi Nah sebelum kita jalan kesana Saya tunjukin dulu pantai yang ada disini ya Nah ini ada Ini tulisannya pantai bangsal Ini hari libur Selain anak sekolah Juga memang hari merah ya Hari raya idulada Ini ada anjingnya lucu-lucu Cantiknya Nah ini pantainya Lumayan banyak yang berenang-berenang ya Ada orang tua juga saya lihat Selain lokal juga ada turis Airnya juga cukup bersih ya Warna biru, muda Inilah namanya pantai Sanur Bangsal ya Ada juga sewa-sewa Bot-bot Nah karena pantai ini Adalah pantai mata terbit Jadi memang rame-nya di pagi hari Sore juga rame ya Nah di sebelah sini Ini ada shower-nya ya Ada shower Bilas-bilas disini Ini pelabuhan Sanur Di sebelah sana Ada mallnya nanti Disini ada juga Sewa sepeda banyak sekali Banyak sewa sepeda ya Saya memutuskan untuk kesana nih jadinya teman-teman Ke arah yang menuju Kelabuhan Sanur Ini ada rombongan-rombongan Mau mancing kayaknya nih ya Ini bawa-bawa pancing kan Bawa nasi Termus nasi Bawa aqua Ini ada turis juga Yang mau menuju ke pelabuhan Benua Eh bener Pelabuhan Sanhur Jadi ini pelabuhan yang lamanya Berarti masih difungsikan untuk ngangkut-ngangkut barang ya Ini masih ada untuk kargonya ya Ini saya lihat ada balik eka kargo Jasa penyeberangan barang Nah berarti difungsikan lagi nih Sempat ini Kosong lama ini ya Nah ini tempat yang paling adem ya Karena sepanjang jalan ini Pohonnya rindang Kiri kanan kita ada Warung-warung Ada bangku-bangkunya Seperti ini ada indomie Bakso Kopi-kopi Pagi-pagi enak disini nih Sambil Apa menikmati matahari terbit Nah ini depan kita ini namanya Pantai Matahari Terbit Ini ada gorengan Ada kopi juga ini ya Sama Kroisang ya Warung Benggenyol juga ada Sampai Nah kita udah dekat Nah kita sampai di gerbangnya Di depan kita adalah Pantai Matahari Terbit Ini ada tulisannya Wow ini baru saya lihat nih ada Bangku-bangku seperti ini Klub Bali Taman Distrik 3420 Indonesia Lumayan banyak Berarti ini hal yang baru ya Bagi saya baru Mungkin udah beberapa bulan mungkin Nah ini tulisannya Pantai Matahari Terbit Nah itu ada turis juga Saya lihat Wow sekarang udah bersih Udah asik nih ada Protoarnya kayak gini Menikmati Matahari Terbit Suasana pagi Dengan laut yang bersih Angin sepoy-sepoy Aduh asik Nah di sebelahnya Ini ada Lapangan Ini lapangannya Biasanya dipakai Untuk upacara adat ya Nah ini parkiran Untuk orang-orang yang Biasanya yang mau berangkat ke Ke apa namanya Ke pulau-pulau Yang mau ke pelabuhan Sanur Mereka Parkir motor disini Buat yang Tidak menginap Misalnya ya Tidak menginap Di pulau-pulau Nusa Penida Nusa Lembongan Ini ada Minimarket Coco Express Lumayan ya Kalau mau beli Minum-minuman ya Ada juga Makanannya Wow ini udah lengkap Ini Ini ada Indomie Sandwich Juice Nah disini kan asik ya Bisa duduk-duduk Ngopi-ngopi Ini Juice Ini juga ada Kopi 35 ya Apa Cappuccino 35 Ini ada Turis-turis juga Namanya Rabbit Hole Bakery Express Jam 6 pagi Udah buka ya Nah ini Suasana baru Udah ada Cafe-cafe Ini ada Baker Bakery Ini tempat Jual-jual Tiketnya ya Di belakang Ini Nah Coffee breadnya Banyak juga Disini Ada jual baju juga Nah Udah beda Suasananya Sekarang udah Lebih Enak Ada Coffee-cafe Jadi Udah Bagus ya Nah Dari tempat Pembelian tiket Di sebelahnya Pelabuhannya Langsung Nih Ini Ini karena Udah agak Siang ya Udah Hampir Jam Sebelas Biasanya Ramainya Jam Sembilan Jam Sepuluh Ini Udah Sepi ya Nah Inilah Pelabuhan Sanur Saya Nggak Masuk ya Teman-teman Hanya Lewat Sebentar Aja Disini Saya Mau lihat Yang Di Ujung Sana Penasaran Progresnya Udah Seperti Apa Ini Masih Banyak Rombongan Bawa Koper-koper Besar Ini Ada Botol Yang Pecah Botol Pecah Nah Ini Suasana Di Belakang Airnya Lumayan Surat Ada Yang Baru Datang Jadi Ini Pelabuhan Yang Baru Ini Udah Berfungsi Udah Beberapa Tahun Terakhir Di Atas Saya Lihat Ada Musola Naik Atas Juga Ada Liftnya Turunnya Juga Ada Liftnya Sekarang Udah Cukup Nyaman Nih Teman Kita Jalan Kedepan Biasanya Macet Disini Ya Tud